Pemirsa Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong yang juga merupakan pembina Taekwondo Tabalong melepas 9 orang atlet Taekwondo untuk mengikuti kejuaraan Gubernur Kaltim Cup Open di balik papan. Taekwondo Indonesia Pengcap Tabalong sendiri menargetkan medali emas pada kejuaraan tersebut. Taekwondo Pengcap Tabalong mengirimkan 9 orang atletnya dalam mengikuti kejuaraan Gubernur Kaltim Cup Open yang digelar 24 hingga 27 Februari 2022 di balik papan. 8 atlet akan bertanding di kategori Fight, kelas Under Junior, Candet, serta Over Junior. Sedangkan 1 atlet akan bertanding di seni jurus. Ketua Taekwondo Indonesia Pengcap Tabalong Dr. Melisa Yosepin Manoy optimis para atlet Taekwondo Tabalong mampu meraih medali emas. Pasalnya para atlet ini sudah mempersiapkan diri sejak lama bahkan mereka sudah mengikuti Taekwondo kurang lebih satu bulan sebelum berangkat. Targetnya emas. Semua kejuaraan pasti kami menargetkan yang paling tinggi, itu medali emas. Dan harapan kami setelah latihan sekian lama dan mengikuti Taekwondo sebulan mudah-mudahan atlet kami akan pulang membawa prestasi. Pembina Taekwondo Tabalong yang merupakan Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong, Muhammad Ridosan, berpesan kepada para atlet agar berusaha dan berdoa untuk meraih hasil yang maksimal. Para pelatih juga diberi pesan agar tidak menekan para atlet agar tidak stres. Kita bertandinglah, berusaha lah semaksimal mungkin. Soal hasil ya, kita berdoa pada yang kuasa, mudah-mudahan diberikan kesuksesannya. Dapat peringkat. Tapi ya, jangan juga menekan atletnya, sehingga atletnya nanti jadi stres. Yang penting, kita harapan dapat bertanding semaksimal mungkin. Taekwondo Tabalong sendiri saat ini memiliki atlet unggulan di mana satu atlet unggulan di kelas senior O87 dan dua orang unggulan di kelas O73. Dalam kesempatan ini juga Kejaksaan Negeri Tabalong dan beberapa perusahaan menyerahkan bantuan bagi para atlet yang akan bertanding nantinya. Muhammad Aryadi, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.